Intro Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah menerima rekomendasi dari Panitia Khusus atau Pansus DPRD Kapuas atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Kapuas tahun anggaran 2022 pada Kamis 27 April 2023 Rekomendasi Panitia Khusus atau Pansus DPRD Kapuas atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Kapuas tahun anggaran 2022 diterima oleh pelaksana tugas Bupati Kapuas Haji Muhammad Nafia Ibnor dalam rapat paripurna ketiga tahun sidang 2023 DPRD Kapuas Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kapuas didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kapuas Yohanes ST ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kapuas SEPTEDI, unsur forum komunikasi pimpinan daerah, kepala organisasi perangkat daerah, dan anggota DPRD Kapuas ditemui usai rapat paripurna, pelaksana tugas Bupati Kapuas Haji Muhammad Nafia Ibnor menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim pansus DPRD Kapuas yang telah bekerja keras untuk mengevaluasi narasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kapuas tahun 2022 Mengenai sejumlah saran yang disampaikan tim pansus terkait LKPJ Bupati Kapuas tahun anggaran 2022 Nafia Ibnor mengatakan bahwa pihaknya akan menindak kelanjuti bersama jajaran pemerintah daerah Kapuas sehingga nanti keinginan dari DPRD bersama mitra kerja pemerintah daerah akan mantap dan dinamis Mereka saran-saran yang ada di dalam laporan pasus ini nanti akan kami selesaikan bersama sekla dan perjabatnya terkait semuanya sehingga nanti keinginan dari DPRD bersama-sama mitra kerja pemerintah daerah akan mantap dan dinamis Dari Kabupaten Kapuas Kalimata Tengah, Irvan Syah melaporkan